dan untuk ini kemiringan dari jepan sini mas nah untuk dari kebelakang ini sudah terlihat untuk ambisnya sudah masuk masuknya ke sana sudah hampir 10-15 cm Om Shastiastu salam budaya salam sejahtera Rayu Sakuntumati Oke sahabat YouTube sahabat subscriber semua kali ini kandangan TV akan berkunjung ke Pura Aji Tunggululung dimana Pura ini terletak di Kecamatan Pelosok Laten ya lor Kabupaten Kediri tepatnya di Desa Sepawon dan untuk Pura Aji Tunggululung ini sendiri adalah satu-satunya Pura yang ada di Kecamatan Pelosok Laten ya lor Oke bagaimana kondisi dan suasana di Pura Aji Tunggululung ini ikuti terus perjalanan saya di kandangan teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati DESA Sepawon Kecamatan Pelosok Laten Kabupaten Kediri Dan kita ngobrol-ngobrol dengan beliau Karena di Pura Sepawan ini Banyak sekali hal-hal yang menjadi PR untuk kita bersama Dan mungkin secara langsung kita ngobrol dengan pengurusnya langsung ya lho Mungkin kita awali dengan Mas Cahyo dulu Om Shastastu Mas Cahyo Om Shastastu Iya Mas Cahyo ini kita mau ngobrol sebentar Ini untuk kondisi dan jumlah umat di Desa Sepawan ini ada berapa kakak? Kalau di Desa Sepawan ini untuk umat rindunya ada 31 kakak 31 kakak? 31 kakak Dan untuk satu kecamatan Pelosok Laten? Di Kecamatan Pelosok Laten hanya ada satu pura yaitu Pura Haji Tunggu Laten Oh ini berarti pura satu-satunya di Kecamatan Pelosok Laten ini? Iya satu-satunya Dan satu-satunya desa yang ada umat rindunya Mas Cahyo? Iya benar Satu-satunya desa yang ada umat rindunya cuma di Sepawan Untuk kegiatan Mas kegiatan di sini mungkin hari apa saja Sempat melaksanakan kegiatan di pura ini? Kalau untuk kegiatan ya waktu ada Purnomo Ada Gliwon dan juga ada Pasraman Ada Pasraman juga ya? Iya setiap minggu itu delaksanakan Pasraman untuk anak-anak kita Begitu Oke Mas ini kan kemarin Kandangan TV sengaja diundang ya Untuk mereview keberadaan dari pura Sepawan ini Karena banyak sekali hal-hal yang menjadi PR untuk umat Sepawan ini Dan dengan harapan melalui kandangan TV ini Keberadaan sekaligus kondisi pura Sepawan ini bisa diketahui oleh Saudara-saudara kita di Nusantara ini ya Mas Mas ini tolong ceritakan kondisi secara detail Tentang pura Aji Tunggul Wulung ini Ya kalau di Sepawan ini Terserang untuk saat ini membutuhkan bantuan Karena kondisi Padmasana kita itu sudah mengalami kemiringan Yang mana kemiringan itu sudah mulai Kemiringannya sudah miring banget Yang ditakutkan kan sewaktu-waktu bisa Amples, roboh, begitu Ya mungkin umat-umat di sini Juga pengurus di sini sudah Melakukan segala upaya untuk Mencari proposal Dari Entah itu dari BINMAS Dari kabupaten Dari Saudara-saudara kita di Bali Begitu karena Memang Dilihat Empat Masana itu memang Benar-benar sudah Parah Perlu dirinovasi Ya perlu dirinovasi Karena sangat berbahaya kalau sampai ini roboh gitu ya Jadi Sangat ironis ya lor Sangat tragis Satu-satunya pura Di Plosok Latin ini Kalau sampai nanti ada berita Puranya roboh itu kan Ini kan sangat Disayangkan gitu loh Dan Untuk proposal sendiri Mas Ini sudah berusaha kemana saja Mas Mohon di Untuk kita Kemarin Sudah Melakukan Membuat proposal ke Bupati Jemberana Juga ke Dinas Biro Biro umum Keden pasar Juga BINMAS provinsi Juga sudah Untuk di Kabupaten Danahibah Kabupaten Kediri Juga sudah kita buat Tapi ya itu Kita masih Di warning Untuk nunggu Dan menunggu Begitu Jadi Katanya harus Sabar Ya Ya memang jawaban Yang paling tepat Untuk orang itu kan Sabar Jadi ya Kita Minta tolong banget Dari Saudara Kandangan TV Bisa membantu Untuk Untuk bisa terlaksananya Renovasi Padma ini Biar Tidak roboh Begitu Jadi disini Kandangan TV Hanya menjadi Warta ya Loh Sehingga Bisa tersampaikan Ke Semua umat yang ada Di Nusantara ini Untuk terketuk hatinya Menyisihkan Membantu Umat yang ada Di Sepawon ini Di kecamatan Pelosok Laten ini Satu-satunya Desa yang Masih Masih Ada Umat Hindunya Mas ya Dan Satu-satunya Pura di Pelosok Laten ini Semoga nanti Dengan Uluran tangan Saudara-saudara Semeton Sedulur Semua Apa yang Menjadi Pekerjaan Dari umat Sepawon ini Bisa terbantu Dan hari ini Kandangan TV Juga akan Menyerahkan Donasi Semoga ini Nanti Bisa Membantu Ya Walaupun Tidak banyak Nanti Semoga Akan Bermanfaat Ini Kandangan TV Yang Bisa Bantu Tidak Banyak Cuman Sekitar Satu Juta Atau Bitu Dari Harapan dari umat Di Sepawon Kejamatan Pelosok Laten Kabupaten Kediri ini Bisa Terketuk Umat-umat Yang Setelah Menonton Kandangan TV Bisa Membantu Bagaimana Umat Di sini Lebih Bisa Segera Merenovasi Padmasanannya Yang Kondisinya Memang Sudah Memprihatinkan Apalagi Menghadapi Musim Penghujan Mendatang Ini Sangat Ramang Sekali Lebih Lebih Lagi Karena Mengingat Kondisinya Memang Sudah Miring Sudah Kemiringan Sudah Pondasi Sudah Mulai Hampir 15 cm Untuk Untuk Amres Sudah Untuk Amres Miring ke Belakang Ini Mungkin Masnya Bisa Menceritakan Mas Bagus Itu Gimana Kronologinya Dulu Sampai Terjadi Kesalahannya Apakah Di awal Pembangunan Atau Gimana Kalau Mungkin Untuk Pengurukan Mas Kemarin Waktu Pembangunan Di sini Itu Memang Untuk Pengurukan Di Area Padma Itu Memang Dalam Jadi Untuk Pasir Dan Segala Yang Dimasukkan Di situ Bercampur Jadi Lambat Laun Dari Tahun 2011 Pembuatan Itu Sampai Sekarang Sudah Sudah Mungkin Yang Enggak Terlalu Padat Sudah Mulai Gerak Tanah Jadi Sudah Mulai Mengalami Keamresan Begitu Berarti Dalam Renovasi Ini Padma Ini Harus Di Peralina Mas Ya Mungkin Ini Bisa Menjadi Pengalaman Kedepan Agar Nanti Proses Pembangunannya Untuk Pondasi Ini Lebih Kokoh Lagi Biar Tidak Terjadi Hal Seperti Ini Lagi Mungkin Ada Yang Disampaikan Mas Bagus Dan Untuk Diketahui Ini Ada Ini Adalah Rencana Dari Pembangunan Fasilitas Dipura Ini Renovasi Padmasana Dan Pangurah Sekitar 40 Juta Pembangunan Balai Pawedan Atau Piasan Sekitar 20 Setengah Juta 20 Juta 220 Ribu Pembangunan Tugu Pepelik Dewa Dewi Sekitar 17 Juta 230 Ribu Pembangunan Kori Agung 27 Juta 460 Ribu Jadi Disini Ada Memang Dana Yang Dibutuhkan Cukup Besar Kurang Lebih Sekitar 105 Juta Ini Kalau Tidak Ada Pembengkakan Karena Biasanya Pembengkakan Itu Pasti Kita Harapkan Dari Saudara Kita Yang Mempunyai Kemampuan Secara Finansial Mempunyai Kelebihan Ini Diharapkan Bisa Membantu Ini Adalah Proposalnya Nanti Saya Cantumkan Nomor Rekening Pengurus Disini Atau Pura Langsung Pura Langsung Ada Ada Nanti Ada Ini Tapi Nanti Untuk Lebih Jelas Nanti Saya Nanti Nomor 628 64 Ini 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 Nomor Nanti Kita Tulis Di Kolom Komentar Biar Lebih Jelas Atas Nama Pura Aji Tunggul Bulung Jadi Langsung Ke Atas Nama Pura Dan Nanti Nomor HP Mas Cahyo Saya Cantumkan Di Kandangan TV Jadi Langsung Langsung Ke Rekening Pura Tidak Usah Melalui Kandangan TV Karena Kandangan TV Sendiri Juga Masih Membuka Donasi Untuk Pura Wana Widya Dharma Di Kepung Itu Juga Masih Dalam Tahap Pembangunan Yang Belum Selesai Juga Pura Patirtan Gosubali Dan Dana 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 Yang Kemarin Sebenarnya Sudah Habis Ini Bila Saudara Semeton Semua Ingin Membantu Pura Aji Tunggul Wulung Ini Bisa Langsung Ke Rekening Ini Nanti Kalaupun Ada Yang Masuk Ke Rekening Kandangan TV Berapapun Nanti Saya Sampaikan Ke Mas Kalau Saya Nggak Sempat Kesini Mas Siap Ngambil Ya Ke Kandangan Siap Siap Karena Dari Kemarin Itu Yang Dari Besawa Itu Saya Suruh Ke Rumah Karena Saya Memang Kadang-kadang Nggak Sempat Nganter Gitu Untuk Diketahui Bahwa Jarak Dari Kandangan Kesini Sekitar 25 Kilo Mas Agak Jauh Ya Mungkin Untuk Lebih Jelasnya Di Lokasi Padma Biar Sedulur Semua Bisa Melihat Secara Langsung Kondisi Dari Padma Ini Untuk Kori Agung Memang Kondisinya Masih Seperti Ini Jadi Rasanya Kurang Kurang Geng Gitu Ini Masih Masih Sangat Sederhana Sekali Ini Ini Adalah Ambles Kebelakang Ya Loh Dan Untuk Tinggi Padma Ini Sendiri Sekitar 7 Meter Mas 7 Ini Kemiringan Dari Jepan Sini Mas Untuk Dari Kebelakang Sudah Terlihat Masuk Masuk Naksana Ambil 10 Sampai 15 Senti Meter Sudah Ambil Sini Ya Jadi Kalau Dibanding Kalau Dibanding Kalau Dari Kelihatan Miring Tapi Kalau Dari Jauh Kok Tidak Begitu Kalau Kalau Sudah Dekat Sini Kan Kelihatan Banget Mas Ya Kelihatan Miring Sekali Ini Memang Perlu Direnovasi Karena Sangat Akan Menjadi Berita Yang Gimana Nanti Kalau Puro Satu Satunya Di Plosok Laten Ini Tiba Tiba Robo Robo Sebelum Di Pralina Ini Kan Sangat Ironis Gitu Loh Sebuah Bukti Dari Keseradaan Umat Disini Yang Setiap Hari Melakukan Kegiatan Sembayang Sore Mas Ya Ini Generasi Kita Dan Kliwon Purnomo Dan Hari-hari Raya Besar Dan Kemarin Sempat Piodalan Tapi Karena TV Tidak Tahu Jadi Tidak Hadir Disini Mungkin Lain Kali Kalau Ada Acara Kita Udang Terkadang TV Ini Dan Ini Memang Perlu Pembinaan Dari Koryagung Ini Padma Yang Sudah Mengalami Kemiringan 15 cm Kebelakang Apalagi Ini Menghadapi Musim Hujan Ini Sangat Rawan Lagi Apa Akan Dicongkok Karup Karup Reng Dan Balai Pak Wedan Balai Mangku Ini Juga Belum Ada Jadi Masih Banyak Lagi PR Untuk Umat Disini Jadi Umat Disini Tentu Sangat Keberatan Kalau Memang Harus Menanggung Sendirian Karena Harus Dipahami Juga Umat Disini Rata Rata Masih Bertani 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 Kecil Bukan Bertani Besar Oke Terima kasih Sudah Menonton Semoga Tayangan Ini Bisa Bermanfaat Dan Jangan Lupa Nantikan Tayangan Video Dari Kandangan TV Selanjutnya Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa Di Konten Selanjutnya Om Santi 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 Om I Il 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 Il